Peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-58 tahun 2022 di Sidoarjo berlangsung semarak. Dari mulai kegiatan Jalan Sehat, Upacara HKN di Paseban Alun-Alun Sidoarjo, Baksos Kesehatan, Asman Toga, Fasinasi, Tokso, serta pemberian penghargaan di bidang kesehatan berjalan lancar dan sukses. Peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-58 tahun 2022 digelar dengan berbagai kegiatan. Mulai dari Upacara HKN, Baksos Kesehatan yang diikuti puluhan laborat kesehatan di Sidoarjo, Asman Toga, Fasinasi, dan juga Tokso, serta pemberian penghargaan di bidang kesehatan. Feni Apri Dawati, selaku Kadinkes Kabupaten Sidoarjo berharap, melalui peringatan HKN dengan tema Bangkit Indonesia Ku, Sehat Negeriku ini, bisa memberikan pencegahan secara dini agar tidak sampai sakit. Terdapat upaya promotif dan preventif dalam menjaga kesehatan, utamanya pada diri sendiri. Bagaimana cara mengobati yang efektif? KKN yang ke-58 dengan Kepada Sidoarjo, itu kita bilang tidak hari ini bisa jatuh, tetapi jauh sebelumnya, bagaimana macam orang-orang. Kemudian juga kegiatan jalan sehat, bersama seluruh organisasi protesi dan kesehatan. Dan hari ini pun jatuhnya kita upacara HKN Kesehatan, dilakukan dengan Pakso, yang arahnya disupport bagaimana rumah sakit Sidoarjo. Sidoarjo masih ke depan besar di DITU-A dengan pembunuhnya salah satu subspesialis untuk. Pencegahan terhadap penyakit degeneratif atau tidak menular, juga menjadi bahasan yang terus dikampanyekan dini ke Sidoarjo pada HKN kali ini. Yang menarik berbagai penghargaan di bidang kesehatan pada peringatan HKN ini, juga diberikan kepada berbagai pihak. Harapannya melalui semangat peringatan HKN, seluruh organisasi profesi kesehatan di Sidoarjo, akan terus memberikan kontribusi nyata, utamanya pada aspek kesehatan di lingkungan sekitar. Dari Sidoarjo, Novem Soendra, RIT TV, melaporkan.